Salam Planter Indonesia Kita kembali di channel Profesi Planter TV Channel yang membagi wawasan perkebunan dan petanya Baik sahabat-sahabat planter Kali ini kita akan mencoba pertanyaan Berapa sih jarak istilahnya jarak aplikasi pupuk Terhadap tanaman yang sudah umur kurang lebih seperti halnya di belakang ini Yaitu 7-8 tahun ke atas Dan berapa dosisnya? Oke sahabat-sahabat planter Sebelum kita lakukan pemaparannya Bisa ada salahnya sahabat planter Suka klik ini dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mengikuti informasi-informasi tentang dunia perkebunan dan dunia petanian Baik sahabat planter Jadi ini kita berada di tanaman yang kurang lebih umur 8 tahun 7-8 tahun Nah seperti halnya Di belakang saya ini potensi buahnya cukup lebat Bisa dilihat Dalam satu pokok ada berapa buahnya Satu, dua, tiga dan Sampai kulat dia ada semua Sampai kebelitar ada semua Dan kondisinya terjaga Apakah pokok ini saja Kita lihat di pokok sana Nah itu Ada juga Dalam hal ini sahabat-sahabat planter Perlu kami sampaikan untuk penjelasan bagaimana sih kita sekarang memupukan ketika Ketika tanaman kita sudah berumur kurang lebih 8 tahun ini Yang perlu kita penekanan dalam hal pemupukan sahabat planter Yaitu penentuan daripada dosisnya Terutama dosis daripada keperluan ataupun kebutuhan daripada tanaman kelapa sawit tersebut Ketika sudah umur 7 tahun Apalagi sudah tonase hampir kurang lebih 24 ton mereka per tahun Biasanya sudah dapat Nah dalam hal itu kebutuhan untuk mencapai Ataupun untuk istilahnya Mengeluarkan produktivitas yang tinggi itu Tentunya Sangat diperlukan untuk kebutuhan pupuk yang secara maksimal Nah wajar kalau seumur mah Produksi tinggi Ya pupuknya harus tinggi Seperti itu sahabat-sahabat planter Nah bagaimana dengan jarak ataupun istilahnya Kita tahu bahwasannya aplikasi pupuk ditetapkan oleh keberhasilan tata Saat kita melakukan aplikasi Ketika melakukan kita aplikasi secara salah Maka hasil ataupun istilahnya Unsur yang kita memberikan itu tidak dapat diserap secara maksimal oleh tanaman kelapa sawit Tentunya harus kita tahu bahwasannya Bagaimana sih cara kita melakukan aplikasinya secara tepat Tentunya Secara tepat waktu Tepat sasaran Nah ketika tata persasaran Sesuai dengan pertanyaan sahabat-sahabat planter Seperti hanya contoh ini umur 8 tahun Nah kita tahu Umur 8 tahun Bunggolnya seperti itu besarnya Nah bagaimana dengan kondisi piringannya Piringannya seperti ini Ini yang standarnya Kurang lebih adalah 2 meter dari pokok Nah dan disitu Itu adalah Kuangan pelepah daripada Pasada saat kita melakukan panen Nah bagaimana kita cara tepat untuk pemberiannya Pemberian daripada pupuk Cara yang tepat Karena sudah masa TMD seperti ini Kita tengok dulu terlebih dahulu Pelepah sepanjang pelepah ini Itu kurang lebih antara Bagian pelepah Dia akan kurang lebih 5 meter Tapi secara tumpuannya Nanti bisa jatuh ke bagian Itu Bagian isinya Pembuangan daripada pelepah Nah Akar sahabat-sahabat planter Kalau situasat aman-aman tinggi seperti ini Tentunya akar berada Baling banyak di antara Sini sahabat-sahabat planter Di antara Pembuangan pelepah Di situ Itu semua akar bisa ke situ Nah bagaimana dengan piringan ini Ini ada Tetapi dengan koridor Atau perketentuan Tidak Sebanyak dengan yang ada di Pelepah ini Makanya sahabat-sahabat planter Nah bagaimana Jarak-jarak Antara kita melakukan Pembuangan Yang mana yang betul Di piringan ini Atau Di gawangan ini Nah Jaraknya sahabat-sahabat planter Ketika kita tahu bahwasannya Kondisi Rumput di antara Gawang Kita cek dulu sahabat-sahabat planter Apakah betul dia Posisi di Akar Ini ada Bawah Dan yang Jika kita cek seperti ini Jika kita buka Jika kita buka Nah ini kan ada Namanya akar Ini akar-akar semuanya Ini akar Nah dalam hal ini Sahabat-sahabat planter tentunya Berarti kalau kita Membukanya tepat Sebetulnya Supaya diserap oleh tanaman Sejauh maksimal Kalau sudah tanaman sebesar ini Maka yang kita lakukan Dari pukul di Daerah sini Berapa meter itu Kurang lebih ya Tiga meter daripada Ratang pelepah Sahabat-sahabat Nah Pak Tapi kalau sama Petani-petani biasa Biasa yang kita lakukan Di sini Apakah boleh Ya nggak dilarang Sahabat-sahabat Tidak ada pelarangan Kita melakukan pukul Tetapi Yang lebih dominan Untuk diserap oleh tanaman Tentunya yang ada Berada di Gawang mati Sahabat-sahabat Seperti itu Ini kalau untuk Tanaman tinggi Makanya Sahabat-sahabat Ketentuan daripada Untuk umur tanaman Kalau sudah umur 7 tahun Sampai 8 tahun Tentunya Kebutuhan daripada Tanaman tersebut Cukup tinggi Dari daerah Kalau seumpama Kita memerlukan Ataupun melakukan Pengumpukan Di umur Sudah 7 tahun Kurang lebih Kita lakukan 1,5 Sampai 2 Hilo Poko Ya Per pokok Nah Disitu Makanya kita Tidak heran Bahwasannya Kalau seumpama kita Memberikannya Dengan peridot Ataupun dengan Tosis yang Tinggi Karena Kebutuhannya Cukup tinggi Dalam hal Kebutuhan untuk Sudah mencati PM Nah Berapa dalam Kebutuhan untuk Satu tahunnya Sahabat-sahabat Yang perlu kita Ketahui Sahabat-sahabat Ketika kita Melakukan Pemupukan Ataupun Kebutuhan pupuk Di dalam Tanaman Sudah 7 tahun Ini kurang lebih Kita kebutuhannya Kurang lebih Ada 7-8 Hilo Per pokok Per tahunnya Kalau seumpama Kondisi Pemupukan tersebut Kondisi tanaman Bisa terpenuhi Terutama NPK-nya Ataupun KCL-nya Yang kebutuhan Unsur hanya Kaliumnya Maka Kebutuhan Antara Kebutuhan Untuk Stabilisasi Untuk buah Tentunya Akan Mendukung Tentunya Akan Didukung Oleh Bopuk Tentunya Buah Akan Maksimal Dengan Sendirinya Nah Ini Yang harus Kita Penuhi Di dalam Kita Melakukan Perawatan Ataupun Istilah Pembelian Di dalam Tanaman Kelapa Sawit Jangan Sampai Kita Memelihara Tanaman Kelapa Sawit Hanya Kita Memper Istilahnya Hanya Mengambil Daripada Produkisinya Tetapi Tidak Kita Perhatikan Juga Dalam Unsur Makanan Yang Dibutukan Tanaman Kelapa Sawit Ini Yang Bisa Mempengaruhi Nah Seperti Contoh Kadangkala Sahabat Sembilan Terkadang Kita Sudah Masa Buahnya Banyak Ini Kadang Kita Lupa Melakukan Pemupukan Nah Akhirnya Apa Akhirnya Tanaman Kita Menjadi Drop Seperti Contoh Ini Kita Lakukan Pemupukan Seperti Contoh Kalau Tanaman Sebelah Kita Bikin Percobaan Nah Ini Kita Pupuk Tentunya Kita Pastinya Nanti Setelah Percobaan Ini Pasti Yang Lebih Tinggi Potensi Buahnya Daripada Pupuk Apa Tukung Pukuk Yang Di Sebelahnya Itu Pasti Sampai Semuanya Mudah 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 Bermanfaat Bagi Sahabatan Salam Planter Indonesia